Sebagian orang tua siswa kelas 11 di SMA 1 Batanghari resah dengan kebijakan sekolah untuk menarik iuran sebesar 800 ribu rupiah. Guno untuk studi sejarah ke Bungkulu. Ke mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Dinas Pendidikan Provinsi Jambit telah mengeluarkan surat edaran dan melarang semua jenis kegiatan apapun yang dikriteriakan sebagai pungli atau meminta sumbangan ke siswa. Namun surat edaran tersebut sepertinya diabaikan oleh pihak SMA Negeri 1 Batanghari. Siswa SMA Negeri 1 Batanghari kelas 2 IPS dan IPA yang berjumlah 310 orang tidak secara seluruhnya mengikuti lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu. Sejumlah 170 dari 310 siswa ikut lawatan sejarah ke Bengkulu dengan membayar sumbangan wajib sebesar 800 ribu rupiah. Sumbangan yang dinilai besar oleh sebagian orang tua siswa tersebut pun menuai keresahan dan beberapa wali murid pun juga merasa keberatan. Aktivitas penghutan uang sebesar 800 ribu rupiah untuk lawatan sejarah siswa kelas 11 IPS dan IPA ini pun dibenarkan oleh guru mata pelajaran sejarah mustakib. Dan juga sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut dengan mengikut sertakan sebanyak 20 guru sebagai pendamping siswa. Dijelaskan mustakib, lawatan sejarah keluar Provinsi Jambi merupakan yang pertama kalinya dilakukan di SMA Negeri 1 Batanghari. Dan setiap siswa dibebankan iuran sebesar 800 ribu rupiah. Selama 3 hari terhitung Kamis dan Sabtu telah sampai ke Kabupaten Batanghari. Sementara bagi siswa yang tidak mengikuti diberi pekerjaan rumah saja. Ada lawatan sejarah untuk Provinsi Jambi merupakan pada tanggal 23 ribu rupiah. Untuk biaya persiswa itu 890 ribu rupiah untuk persiswa. Dan semuanya ada di situ. Dukan Pungli kebijakan dengan dalih lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu ini merupakan kebijakan guru bidang studi sejarah yang mengajak siswanya untuk memperdalam sejarah di Provinsi Bengkulu. Sementara mereka mengklaim lawatan sejarah Jambi ini juga telah dilakukan di kelas 10.